Halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi di video ini kita bakal bahas kedua laptop yang bakal aku bandingkan antara keduanya, yaitu HB Pavilion X360 yang pake Core i5 generasi ke-10 dengan Huawei Matebook D14 yang sama-sama pake Core i5 generasi ke-10 apa aja perbedaan dari keduanya dan lebih cocok mana buat kalian yang mungkin lagi membutuhkan atau mencari sebuah laptop so kita bakal bahas dari keduanya kita mulai dari segi harganya dulu ya guys untuk harganya ini dalam keadaan second untuk HP X360 ini dijual di harga 6,6 juta rupiah aja, ini khusus buat kalian yang nonton video ini, dan Huawei Matebook D14 ini dia dijual di 7,5 juta rupiah aja ya, jadi ini kisaran harganya selisihnya 1 juta, dan apa aja kelebihan di antara satu sama yang lainnya kita bakal bahas semuanya di dalam video ini so yang pertama kita bakal bahas adalah dari segi build quality dan juga material yang dipake, untuk Huawei Matebook D14 ini keseluruhan bodinya pastinya udah pake yang full aluminium, aluminiumnya juga berkualitas banget ya, ini kerasa dingin di tangan ya kalian bisa liat sendiri, dari segi foam factornya juga cakep banget kemudian untuk HP X360 ya, ini emang dari segi spesifikasinya ini dijelaskan dia pake material yang full aluminium tapi kalau aku suruh pilih antara keduanya, ini aku lebih kerasanya lebih premium di Huawei Matebook D14 dibandingkan dengan HP X360 walaupun dari segi foam factornya ya sebenernya aku lebih prefer di HP X360 karena aku tuh demen banget sama engsel yang jenisnya kayak gini nih, ini ini engsel yang biasa dipake di laptop-laptop mahal ataupun laptop yang berjenis touchscreen jadi dari segi looknya ini kayak premium banget kemudian dari segi modelnya ini pendekatannya pun sama-sama mirip ya, keduanya berjenis ultrabook tapi dari desainnya sendiri ini kalau dipegang secara langsung ini lebih compact di Huawei Matebook D14 dari segi ketebalannya pun ini lebih tipis di Huawei Matebook D14 dibandingkan dengan X360 yang sedikit lebih tebal lalu bagaimana dengan bobotnya untuk bobotnya sendiri Huawei Matebook D14 ini lebih ringan ya di 1,4 kg aja sementara untuk HP X360 ini sedikit lebih berat di 1,6 kg aja dan dari segi engselnya untuk HBX360 ini seperti namanya ya ini bisa ditekuk sampai 360 derajat dan bisa dijadiin tablet kayak gini jadi buat kalian yang pengen sebuah laptop tapi bisa dijadiin tablet ya keren kayak gini ya buat di cafe itu ya udah kayak tablet kayak gini ya ini cocok banget buat kalian untuk memilih HBX360 kemudian dari segi kualitas engselnya juga sekali lagi aku mention ini lebih berkualitas di HBX360 dari engselnya tuh smooth ya lebih enak aja kalau dibandingkan dengan Huawei Matebook D14 yang lebih kerasnya dan kurang halus dibandingkan dengan HBX360 kemudian dari segi trackpadnya ya kalian bisa lihat sendiri keduanya memiliki trackpad yang berbeda ukuran ya untuk Matebook D14 ini lebih gede trackpadnya ya dibandingkan dengan X360 yang sebenarnya tuh ya standar aja ya untuk kelas laptop 14 inci lalu dari segi feelnya kedua trackpadnya ini sama-sama enak kalau udah coba buat ngedit pun sama-sama enak tapi karena Huawei Matebook D14 ini tuh trackpadnya gede jadi untuk overall penggunaan harian dan produktivitinya kalau kalian gak pakai mouse ya ini lebih enak dibandingkan dengan HBX360 kemudian fitur-fitur tambahan lainnya seperti contohnya backlit keyboard keduanya ada di laptop ini lalu dari segi feel keyboardnya gimana bang feel keyboardnya ini kalau aku suruh pilih aku lebih prefer di HBX360 dan dari segi buat ngetiknya tuh kerasanya lebih empuk travel distance-nya juga lebih panjang dibandingkan dengan Matebook D14 atau karena mungkin ya dari segi form factor-nya ini lebih tipis ya jadi travel distance-nya tuh kayak dikorbankan kecil banget di Huawei Matebook D14 jadi buat kalian yang suka ngetik pekerjaannya ngetik ini lebih recommended di HBX360 dan perbedanya pun lumayan jauh ya kalau buat ngetik lama dan fitur yang kekinian kayak di fingerprint juga keduanya udah support sama-sama menggunakan fingerprint kemudian selanjutnya kita bahas dari segi spesifikasi lengkap dari kedua laptop ini untuk prosesor yang dipake keduanya tuh sama-sama pake Core i5 generasi ke-10 10-210U ya yang membedakan diantara keduanya adalah untuk Matebook D14 karena ini yang rare item ya sebenernya ini ya dia pake yang VGA tambahan yaitu Nvidia MX250 jadi selain ini adalah Ultrabook kalian juga bisa pake buat ngegame-ngegame menengah ini recommended banget buat kalian sementara untuk HBX360 ini gak ada VGA tambahannya ya dia hanya pake yang integrated graphic kemudian untuk RAM-nya keduanya udah pake yang 8GB dan dari segi RAM-nya untuk Matebook D14 dia udah berjalan di dual channel sementara untuk HBX360 ini masih yang single channel dan dari kecepatannya ini masih sama-sama di 2400MHz kemudian dari segi SSD-nya juga ini berbeda guys untuk Matebook D14 ini udah pake yang 512GB dan buat kalian yang kemarin nonton review laptop ini aku udah mention bahwa kecepatan SSD-nya tuh gila guys di atas 3000 untuk readable-nya 3000Mbps jadi untuk overall penggunaan harian aku bisa bilang Matebook D14 itu lebih kenceng dibandingkan dengan HBX360 walaupun begitu ya guys untuk kemarin yang buat kalian yang udah nonton review untuk laptop ini juga dari segi SSD-nya ini bukan main-main atau bukan kaleng-kaleng dia pake SSD Intel Optane jadi dari segi optimisasinya walaupun dari segi kecepatannya tuh gak secara speknya gak sekenceng di SSD Matebook D14 tapi buat harian karena optimisasi Intel ini juga kenceng banget kemarin juga udah ngetes buat booting ya bootingnya tuh kenceng banget di HPX360 ini dan kedua SSD-nya pun ini udah pake jenisnya yang SSD NVMe kemudian selanjutnya kita bakal bahas dari segi layar di kedua laptop ini kita mulai dulu dari HPX360 karena ini lebih menarik ya untuk layarnya sendiri HPX360 dia pake layar sebesar 14 dan dari segi layarnya dia pake panel IPS dan udah Full HD gak cuma itu dia tuh udah support adanya touch screen nah ini yang membedakan dengan Matebook D14 untuk Matebook D14 dia memang sama-sama 14 cinci kemudian udah support Full HD IPS tapi dia gak support adanya touch screen nah dengan adanya fitur touch screen kayak gini ini pastinya sangat enak buat productivity apalagi buat kalian yang emang pengen laptop yang convertible yang bisa buat tablet dan ini aku udah pake buat ngedit seperti contohnya di Canva tuh beneran enak banget dan membantu dibandingkan dengan laptop yang gak support touch screen jadi istilahnya ini kalian membeli dua device yang dijadiin satu bisa buat laptop dan bisa buat tablet oh iya tadi aku belum mention bahwa untuk ssd nya ini hanya di 256 gigabyte aja tapi jangan khawatir untuk upgradable nya ini udah bagus ya kalian bisa upgrade ssd nya kalau misalkan kalian mau upgrade kemudian selanjutnya ini adalah dari segi speakernya guys dari segi speakernya mungkin aku gak bakal ngetes disini ya karena udah aku review kemarin ini hanya inside aku aja untuk speakernya aku lebih prefer dari segi clarity dan kejernihannya aku lebih prefer di HBX360 ini guys tapi dari segi volume suaranya ini aku rasanya sedikit lebih kenceng di macbook D14 tapi kalau soal keempukan clarity kejernihan ini masih bagus di HP pavilion X360 karena emang dia udah dicun oleh Bang & Olicen sementara untuk macbook D14 dia bawaannya dicun sendiri oleh Huawei dan mungkin buat kalian yang bertanya untuk penggunaan harian gimana bang gitu ya untuk penggunaan harian keduanya tuh sama-sama enak sama-sama kenceng dan udah bisa buat ngedit 4K juga walaupun gak bisa sesmooth kalau kalian ngedit Full HD but overall ini keduanya laptop kenceng ya bukan FF yang dipaksa ya jadi keduanya tuh gak ada throttling sama sekali dari segi RAM-nya emang udah kenceng SSD-nya juga udah kenceng jadi buat penggunaan harian itu udah ngebut banget diantara keduanya walaupun kalau suruh pilih dari segi performa ini lebih kenceng di ww matbook d14 pun gak begitu kerasa guys kecuali buat kalian yang suka buka aplikasi yang berat ya ini lebih cepat buka di matbook d14 dan ada tambahan juga tadi untuk VGA-nya ini recommended banget buat kalian yang pengen ultrabook tapi masih bisa buat game so mungkin itu aja guys perbedaannya ada kelebihannya ada kekurangannya dan ada poin lebihnya diantara kedua laptop ini dan pilihannya tergantung kalian dan kebutuhan kalian yang mana coba kalau kalian suruh pilih lebih prefer mana HBX360 ini yang pake touchscreen atau ww matbook d14 yang udah support adanya VGA tambahan so kalian bisa drop di kolom komentar dan kita bakal ngobrol disana dan buat kalian yang berminat untuk membeli laptop ini juga ini mumpung masih ready kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi so terima kasih buat kalian udah nonton kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya bye